Dalam penjelasannya, Kapolda Capri Irjen Paul Aris Budiman mengatakan selama tahun 2021, Polda Capri bekerja keras dalam penanganan COVID-19 dan TNI dan Polri merupakan garda terdepan. Polda Capri juga berupaya sekuat tenaga dengan semua kemampuan yang ada untuk mengatasi pandemi COVID-19 sekaligus menghindari penyebaran varian baru yaitu Omikron masuk ke wilayah Capri. Kapolda Capri Irjen Paul Aris Budiman juga mengatakan selama tahun 2021, kecelakaan lalu lintas di Capri mengalami penurunan. Ini dapat dilihat dalam data yang diperoleh selama tahun 2021. Kecelakaan lalu lintas selama tahun 2020 sebanyak 704 kasus, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 540 kasus. Ini berarti mengalami penurunan sebanyak 23,2 persen. Korban meninggal selama tahun 2020 sebanyak 157 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 110 orang, ini berarti mengalami penurunan sebanyak 29 persen. Korban luka berat selama tahun 2020 sebanyak 192 orang, dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 148 orang, ini mengalami penurunan sebanyak 22 persen. Sementara korban luka ringan di tahun 2020 sebanyak 733 orang, dan dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 572 orang. Angka ini berarti mengalami penurunan sebanyak 21 persen. Dan kerugian material akibat kecelakaan selama tahun 2020 sebanyak 1 miliar 274 juta 802 ribu, jika dibandingkan dengan kerugian material kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tahun 2021, yaitu sebanyak 1 miliar 63 juta 500 ribu, yang berarti mengalami penurunan sebanyak 200 juta 302 ribu. Tim Hubah Spolda Kepri melaporkan untuk Polri TV.